Siapa yang tidak tahu Pepsi? Sebuah perusahaan pembuat minuman bersoda yang manis dengan gula serta salah satu kompetitor terberat Coca-Cola ini pernah punya angkatan laut terkuat ke-6 di dunia. Kenapa bisa? Perusahaan minuman bersoda bisa memiliki militer angkatan laut terkuat ke-6 di dunia. Jika dilihat memang tidak ada hubungannya antara minuman bersoda dengan kapal perang. Hal ini berawal dari sebuah kecintaan rakyat Soviet pada minuman bersoda buatan Pepsi ini. Awalnya, Uni Soviet melakukan perdagangan dengan Pepsi dan menukarkan vodka mereka dengan Pepsi. Namun setelah revolusi ekonomi dan Uni Soviet dipimpin oleh Gorbachev, pemimpin tersebut memperkenalkan istilah perestroika dan glasnost, di mana kondisi ekonomi yang memungkinkan negara mereka lebih terbuka dengan perusahaan barat. Dan tentu, salah satunya adalah Pepsi. Ketika tahun-tahun terakhir sebelum Uni Soviet bubar, mereka kehabisan dana untuk membeli Pepsi juga produksi vodka-nya untuk melakukan barter dengan Pepsi sedang tersendak. Sehingga satu-satunya cara agar mendapatkan produk Pepsi yang dicintai oleh rakyatnya adalah menukarkan beberapa armada angkatan laut mereka untuk dibarter dengan produk Pepsi. Sejumlah 17 kapal selam, satu kapal penjelajah, satu fregat, dan satu kapal perusahaan mereka tukarkan hanya untuk banyak soda buatan Pepsi. Armada gabungan ini ditukar dengan Pepsi senilai 3 miliar dolar. Barter antara Uni Soviet dengan Pepsi ini menyebabkan Pepsi menjadi militer paling kuat ke-6 di dunia untuk sesaat, sebelum mereka menjual armada ke perusahaan Swedia untuk daur ulang. Nah, itulah tadi sepenggal kisah tentang Pepsi yang menjadi militer terkuat ke-6 di dunia. Bagaimana pendapat kalian tentang gebrakan Uni Soviet yang rela menjual armada tempur hanya untuk minuman bersoda? Mari kita debatkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!